Halo, saya Najla Shihab, saya pendidik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan dari readers kumparan di Tanya Kumparan. Gimana caranya mengajak anak untuk mau puasa? Ini pertanyaan yang akan tergantung usia anaknya berapa sih sebetulnya. Tapi pada prinsipnya kalau ngomong tentang ngajarin puasa, konsep utama yang perlu disampaikan adalah puasa itu sebetulnya kewajiban dan sesuatu yang perlu kita lakukan karena diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, manfaatnya apa? Itu biasanya yang jadi pertanyaan anak. Tapi sebelum sampai ke manfaat, kita pengen bilang bahwa karena ini kewajiban, jadi yang diperlukan sebetulnya latihan. Karena anak-anak sebetulnya kan belum wajib puasa. Nah, kalau ngomong manfaat, kita bisa bicara tentang empati buat orang-orang yang susah makhluk. Manfaat untuk kesehatan. Tapi sebetulnya manfaat utama yang ingin kita katakan adalah manfaat buat diri sendiri. Karena puasa itu tantangan, itu latihan yang harus dihadapi. Kita ingin anak-anak merasa berhasil pada saat dia menyelesaikan tantangan itu. Apakah memberikan reward agar anak-anak mau puasa itu diperbolehkan? Reward pada saat anak-anak puasa atau berhasil puasa atau reward dalam situasi apapun, itu sesuatu yang tidak kita anjurkan dalam pola pengasuhan karena bertentangan dengan prinsip disiplin positif. Reward itu memfokuskan pada motivasi eksternal. Padahal yang ingin kita tumbuhkan adalah motivasi internal dari diri anak. Kalau kita kasih anak reward apapun bentuknya, uang, hadiah, setiap kali buka puasa, hal pertama yang akan diingat adalah rewardnya. Uangku udah berapa ya? Udah hari ketiga kalau tiap hari dapet 10 ribu, jadi 30 ribu ya mam. Biasanya itu pertanyaan yang muncul. Padahal kita ingin anak-anak merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya berbuka puasa, karena berhasil mengalahkan tantangan dari diri sendiri. Salah satu prinsip utama psikologi yang seringkali jadi miskonsepsi adalah motivasi eksternal itu bukan sesuatu yang mendorong motivasi internal, tapi justru mematikan motivasi internal. Karena itu penting sekali guru dan orang tua tidak menggunakan reward, tapi menggunakan dukungan. Dukungan bentuknya apa? Dukungan menunjukkan empati pada saat anak kesulitan. Laper ya rasanya, tapi sebentar lagi buka puasa kok. Menunjukkan apresiasi pada saat anak berhasil. Senang ya rasanya bisa buka puasa bersama-sama sama seluruh keluarga. Senang ya rasanya bisa mengalahkan hawa nafsu sepanjang hari. Dan itu sudah cukup. Saya tahu kadang-kadang ngerasanya kurang, benar gak sih perlu barang apa enggak, tapi itu sudah cukup. Itu bukti kita dukungan yang jauh lebih berharga daripada reward. Pertanyaannya, bagaimana anak bisa memilih agama pada saat orang tuanya berbeda agama? Ini pertanyaan serius sebetulnya. Pertama, karena konteks pernikahan dan pengasuhan dengan beda agama itu sebetulnya adalah situasi yang sangat menantang untuk sebagian besar orang tua. Dan butuh jawaban yang agak lebih panjang. Tapi khusus untuk spesifik menjawab masalah ini bagaimana anak memilih agama, jawabannya adalah anak tidak bisa memilih agamanya. Anak tidak berada di dalam tahap perkembangan di mana dia sudah punya kesiapan kognitif, mental, dan emosional untuk membuat keputusan sebesar itu. Sehingga, kalaupun orang tua ingin membuat anak memilih agamanya, itu tidak bisa dilakukan pada saat dia ada di masa anak-anak. Bukan karena anaknya tidak pandai, atau bukan karena apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan orang tua, tapi memang secara tahap perkembangan itu bukan tugas yang ideal dan bukan tugas yang masuk akal untuk anak di usia itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah kalau Anda ingin anak-anak memiliki agama tertentu, ya memang pada saat dia anak-anak memilihkan itu untuk dia. Memilihkan itu, mengajarkan agama dengan konsep yang tepat, mengajarkan kecintaan terhadap Tuhan dengan cara yang baik dan benar, dan pada akhirnya itu semua akan membantu perkembangan spiritual di dalam dirinya sehingga pada saat usianya dewasa, dia akan bisa memilih sebetulnya mana yang tepat, mana yang sesuai dengan fitrahnya, mana yang kemudian membantu dia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di Tanya Kumparan berikutnya.